hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini pada kesempatan kali ini disini saya akan membuat sebuah video tutorial yaitu mengenai cara membuat absensi dan nantinya saya auto hitung jumlah hari yang masuk tentunya di aplikasi Microsoft Excel bagaimana tutorialnya langsung saja Oke teman-teman langkah pertama disini saya sudah membuat tabel disini saya mempunyai data yaitu tentang mengenai absensi karyawan harian lepas dan disini saya ada penama karyawan dan hari dia bekerja dan nanti disini ada total masuknya selama satu minggu nanti ini up hasilnya bisa otomatis Oke langkah yang pertama disini saya akan membuat list untuk rumusnya sama dengan unichart kemudian 10.400 nah ini untuk jika karyawannya masuk nah untuk karyawan tidak masuk karyawan tidak masuk saya akan membuat tanda silang dengan rumus yaitu sama dengan seperti tadi unichart kemudian 10.600 enter nah disini saya sudah mempunyai list untuk tanda centang tanda silang nanti fungsinya untuk karyawan masuk dan tanda silang jika karyawan tidak masuk ke bekerjaan oke teman-teman untuk tahap selanjutnya bagaimana yang kita buat tadi list ini bisa berfungsi di sini dan nanti bisa otomatis menjumlahkan karyawan masuk atau tidaknya langkah pertama kalian blog ini kolomnya sampai hari Sabtu ya ini hari-hari kerja kemudian ke data validation nah long ini kalian ganti ke list kemudian untuk source nya kalian blog ini list yang kita buat tadi kemudian oke nah disini sudah bisa munculnya nah untuk selanjutnya sini saya akan membuat untuk total masuk bisa menghitung secara otomatis jika karyawan bekerja itu masuk jadi nanti terhitung otomatis disini rumusnya itu kita sama dengan sound if kemudian kita blog ini hari bekerja Senin sampai Sabtu kemudian titik koma kemudian karyawan untuk enter nah ini udah otomatis teman-teman ini kita coba nah berubah gimana kalau karyawannya karyawannya tidak masuk nah jadi ini tidak terhitung karena disini menggunakan furniture nya cuma yang ini tentang jika karyawannya masuk kalau karyawan tidak masuk jadi tidak terhitung nah setelah itu kalian tinggal juga drag aja ini ke bawah biar nah gitu teman-teman cukup mudah kan kalian bisa isi ini sampai ke bawah nah mungkin teman-teman cukup dulu untuk tutorial dari saya cukup sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh